Dimas Kanjeng Dimas Kanjeng Dimas Kanjeng Tegang dan mencekam Begitulah suasana yang terjadi ketika ribuan aparat melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap pimpinan padepokan Dimas Kanjeng yaitu Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Promolinggo, Jawa Timur pada 22 September yang lalu aparat sengaja melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap Dimas Kanjeng Taat Pribadi karena pimpinan padepokan itu diduga kuat telah melakukan pembunuhan terhadap dua orang santrinya yang bernama Ismail Hidayah dan Abdul Ghani Upaya penangkapan paksa itu juga dilakukan aparat lantaran Dimas Kanjeng Taat Pribadi beberapa kali mangkir dari panggilan Polda Jawa Timur hingga akhirnya polisi pun menetapkan status Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai DPO atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ceritanya begini ya jadi kan ada permasalahan ya ada kasus ada kasus pembunuhan ada laporan ada laporan sehingga kita proses kemudian untuk sebagai otaknya kita pelakunya itu juga rata api selain diduga kuat sebagai otak pembunuhan Dimas Kanjeng Taat Pribadi juga pernah terlibat aksi penipuan melalui video yang diunggahnya di kanal Youtube dalam video itu Dimas Kanjeng Taat Pribadi tampak sedang menggandakan uang pecahan 100 ribu rupiah dan bagi masyarakat yang mau uangnya digandakan Dimas Kanjeng Taat Pribadi meminta mahar yang nilainya tak sedikit terkait aksi penipuan dengan modus menggandakan uang yang dilakukan guru spiritual tersebut sejumlah artis pun spontan memberi komentarnya Vini Rose misalnya ia menganggap jika kasus ini sebagai fenomena menarik karena banyak orang cerdas tertipu oleh aksi Dimas Kanjeng Taat Pribadi nah ini nih buat saya sebuah fenomena menarik banyak orang yang bingung kok orang cerdas percaya sih sama kata-kata yang tidak kasat mata gitu itu kan sesuatu yang absurd apa segala macam well dengan menggunakan kalimat yang tepat gak usah kita ngomong yang menggandakan uang kadang-kadang kita di dunia maya banyak sekali percaya berita ini cerita ini cerita itu dari orang-orang dari dunia maya loh ya orangnya aja gak kelihatan gitu kan gak usah heran kalau ada orang cerdas pun percaya sama dukun nih istilahnya menjanjikan menggandakan di sehari-hari kita dilihat banyak sekali kita mudah percaya sekali dengan berbagai macam hal hanya dengan penggunaan kalimat yang tepat trik-trik yang tepat gitu ya gak ada yang didapat dengan cara mudah kalau di dalam bidang saya uang itu gak ada yang datang mudah banyak uang yang banyak itu datang dengan risiko yang besar gitu sama seperti Spiderman ketika kamu mendapatkan kekuatan itu datang dengan tanggung jawab yang besar kalau buat saya saya nanggapnya uang itu kalau gampang dan banyak itu berarti risikonya juga mudah datang dan besar gitu itu yang saya paham itu aja sih jadi saya gak ya paling cuma oh wow udah sementara itu komedian senior intro yang mengaku sudah tahu seputar keberadaan video penggandaan uang itu sejak 2 tahun yang lalu menganggap bahwa aksi Dimas Kanjeng taat pribadi adalah orang stres yang menggunakan trik khusus dalam melakukan aksi penipuannya video itu saya udah terima 2 tahun yang lalu kali saya ketawanya dari dulu gitu dia ketawalah udah gak mungkin banget orang banyak stres sekarang makanya saya bilang kayak ibu itu sama sebetulnya stres banget kali ya hidupnya atau kepinteran kali ada ibu marwah Daud juga yang bisa mempertanggung jawabkan secara ilmu secara ini ya mungkin dia lebih pandai lah daripada lebih pintar lah dari saya pasca penggerebekan dan penangkapan Dimas Kanjeng taat pribadi Majelis Ulama Indonesia atau MUI langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan pengkajian apakah di padepokan itu benar-benar merupakan sebuah tempat untuk para santri untuk belajar mendalami agama Islam atau bukan dan hasil penelitian sementara MUI disampaikan langsung oleh Koyil Nafis selaku ketua komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia kepada tim Insert Pagi ya MUI sudah turun ke lapangan dan telah melakukan pengkajian dan penelitian nah di tempat itu lebih kepada motivasi kesejahteraan dan ekonomi jadi memang orang ingin menggandakan uang ingin mengadakan uang lalu ingin kekayaan di tempat itu dan yang hadir pun juga adalah ada yang muslim, ada non-muslim ada yang ngerti ngaji, ada yang gak ngerti ngaji ada yang pengen ngaji, ada yang juga tidak ingin ngaji gitu ya nah oleh karena itu lebih tepatnya tempat ini bukan pondok pesantren bukan tempat pendidikan ya pada epokan pas karena ada pada epokan pajak silat ada pada epokan yang lain lah seperti kita ada tempat-tempat saung lah seperti itu oleh karena itu sebenarnya agama lebih kepada untuk mengisi waktu orang-orang ngumpul kalau tidak dikatakan sebagai kedok dalam perkumpulan-perkumpulan mereka karena sebenarnya tidak ada pengajian Islam secara utuh itu setelah menemukan sejumlah indikasi adanya sejumlah penyimpangan di pada epokan itu MUI pun dalam waktu dekat akan mengeluarkan fatwannya yang kemudian akan ditentukan seperti apa hukum yang tepat untuk Dimas Kanjeng Taat Pribadi sudah menemukan indikasi di dalam bacaan-bacaannya pengakuan dia sebagai ajikun fayakun itu ada indikasi dia merasa adalah kuasa seperti kuasa Allah lalu mereka juga menjual jimat lalu mereka dengan pulpen laduni itu mereka bisa tahu berapa bahasa dan berapa ilmu begitu juga kartu seribu manfaat dan sebagainya sehingga sebenarnya agama itu porsinya sedikit dibanding dari unsur menjadi kesejahteraan dan mungkin juga dalam tada peti adalah ngibul pada masyarakat atau melakukan penipuan terhadap masyarakat dengan cara mengiming-imingi penggandaan uang atau pengadaan uang secara cepat itu sementara itu dari sisi psikologi terhadap kasus penipuan penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Bintar Si menyebut jika kasus ini merupakan sesuatu yang tak normal dan guru spiritual Kanjeng Dimas Taat Pribadi jumlahnya sangatlah banyak di Indonesia itu bukan suatu penyakit tapi bisa juga kita anggap sebagai suatu permintaan berlebih sebagai suatu yang tidak normal bahwa demikan besarnya keinginan untuk mendapatkan uang untuk menjadi kaya raya kita lihat semua orang ingin jadi kaya tapi untuk betul-betul menjadi super kaya dan menghalalkan segala sesuatunya itu hanya terjadi pada gelintir kecil sayangnya gelintir kecil ini yang akhirnya merajai ekonomi negara dan ini yang juga masyarakat ikut salah karena mengagung-agungkan orang yang punya uang banyak walaupun mendapatkan uangnya secara tidak halal saya juga setuju dengan Kak Fanny Rose yang mengatakan ya kalau misalnya mau uang itu memang mungkin harus dilakukan juga dengan kerja keras kalaupun uang itu ada mungkin semakin banyaknya uang itu sendiri tanggung jawab kita memang semakin besar jadi apapun itu kayaknya yang harus diingat adalah bersyukur-bersyukur dan bersyukur aja lah ya menjalankan yang terbaik bekerja yang baik dan tidak usah percaya seperti-seperti ya penggandaan uang dan apapun yang benar aja lah gitu ya apapun itu kita lakukan aja lah kita berhenti sekarang ini kita ke informasi dari dunia selebriti aja ya ada Ashanti yang katanya tidak sabar lagi untuk melahirkan anak keduanya ini sudah menghitung hari ini ya dan katanya prosesnya kali ini maunya normal oh ya beritanya akan hadir saat lagi tetap dingin serpai di masa selamat menikmati selamat menikmati